Intro Satu persatu korban praktik penjualan ginjal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mulai terkuat. Sejumlah korban mengaku menjual ginjalnya dengan perantara tersangka AM. Salah satunya adalah korban berinisial IS yang merupakan warga kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tergiur bujuk rayu tersangka AM dan desakan ekonomi keluarga. IS yang baru berusia 19 tahun ini bersedia mendonorkan salah satu ginjalnya. IS pun menjalani operasi transplantasi ginjal pada bulan Agustus 2015 lalu di sebuah rumah sakit di Jakarta. Di Jakarta, saya disana udah mau operasi. Tanggal 2 hari saya sehatan, menanyi saya sehatan. Tanggal 26, ya tanggal 23 saya di operasi langsung. Nah, tujuh saya ke bawah karena operasi. Setelah itu saya di bius, bius total. Disitu saya tidak ingat sama sekali. Waktu jam setengah 2 saya bangun. Saya sudah selesai operasi. Saya disana tiga hari untuk menggulikan sehat saya kepada saya. Jam tiga hari saya tanggal 29 saya pulang. Dari situ saya dibayar. Dibayar uang gitu. Dari tersangka AM, IS mendapatkan uang sebesar 70 juta rupiah sebagai imbalan tinggal yang didonorkannya. Pakai buat sehari-hari saya, buat untuk makan saya, sama anak saya, istri saya, untuk bayar hutang saya. Sampai sekarang saya sudah habis uangnya. Sampai sekarang saya bingung untuk gimana ke depannya kelanjutan saya. Ya penyesalan sih, ya pasti. Sekarang saya tidak bisa kerja keras-keras, saya tidak bisa berat-berat, saya cuma bisa diam. Kondisi serupa pun dialami oleh korban lain berinisial MM, warga Kecamatan Igun Kabupaten Bandung, Jawa Barat. MM nekat mendonorkan ginjalnya karena tergiur imbing-imbing imbalan 75 juta rupiah dari tersangka AM. Di bulan Desember 2015, MM menjalani operasi transplantasi ginjal ini. Sama seperti korban-korban lainnya, usai dioperasi, MM pun menerima imbalan sebesar 75 juta rupiah. Uang ini pun digunakan korban untuk melunasi hutang-hutangnya. Hingga kini, MM masih merahasiakan prihal donor ginjal ini kepada keluarganya. MM pun sudah beraktifitas seperti biasa, meski ia tak menampik kondisi kesehatannya yang lebih lemah dibanding sebelum operasi transplantasi ginjal. Fenomena jual ginjal ini sebenarnya tak kali ini saja terjadi. Sejumlah orang bahkan pernah dengan terang-terangan menawarkan ginjalnya untuk dijual. Salah satunya adalah Susanto. Ia rela berjalan kaki dari kampungnya di Kabupaten Pandeglang, Banten menuju Istana Negara. Sambil berjalan, Susanto membawa poster berisi tulisan permohonan kepada Presiden Jokowi untuk membeli ginjalnya seharga 1,2 miliar rupiah. Hal ini nekat ia lakukan sebagai upaya mendapatkan biaya bagi pengobatan anaknya yang menderita sakit hepatitis B. Karena nggak ada jalan lain, Pak, selain ini. Karena kan kemarin sempat ditanyain bikin proposal, katanya proposal di Menses nggak kuat. Harus diperkuat dan harus memperkuatnya itu butuh biaya 1 juta, baru-baru 1 juta, Pak. Usaha Susanto tak berbuah manis. Sebelum iatnya tercapai, sang anak sematawayang meninggal pada Januari lalu. Namun, ternyata, meski kini Susanto tak lagi membutuhkan biaya untuk sang anak. Masih ada saja pihak-pihak yang menghubungi dirinya dan hendak membeli ginjalnya. Banyak yang nawar lewat SMS ataupun telpon langsung, banyak yang dari Singapura ada. Dari Singapura juga ada, terus dari Taiwan juga, terus yang sering sih nomor Indonesia, Pak. Tak hanya pihak-pihak yang ingin membeli ginjalnya saja. Susanto pun mengaku sering dihubungi sejumlah orang yang justru ingin menjual ginjalnya. Mereka juga meminta Susanto untuk menawarkan ginjal mereka kepada siapa saja yang membutuhkan. Kok apa ya, yang nawarin ginjal seperti saya sih, ada juga, ada juga yang bilang ya. Saya juga, Pak, mau jual ginjal saya. Karena apa? Saya tanya kan, untuk apa, Bu? Saya tuh keselepak utang, utang saya 1 miliar. Penomena jual ginjal ini terjadi karena sejumlah faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah tingginya pasien yang menderita gangguan ginjal. Data Ikatan Dokter Indonesia menyebutkan, di tahun 2015, ada 25 juta penduduk Indonesia yang mengalami gangguan ginjal. Dari 25 juta ini, 70 ribu pasien menderita ginjal kronis stadium akhir. Pasien ginjal kronis inilah yang membutuhkan transplantasi ginjal. Menjadi masalah utama adalah donator. Itu yang jadi masalah penderitanya banyak. Mencapai catatan ini 70 ribu, tetapi donator itu relatif kurang pas sedikit. Nah, ini yang mungkin harus diberikan satu jawaban, pengaturan dilepuhkan oleh pemerintah. Karena kalau tidak, tentu yang namanya penjualan ginjal secara kriminal atau gelap itu akan tetap marak di Indonesia. Lemahnya aturan hukum yang ada juga menjadi faktor pendukung maraknya praktik jual beli organ di Indonesia. Dari Undang-Undang Kesehatan saja pada tahun 39. Undang-Undang Kesehatan yang saya catat di sini, nomor 36 2009 tidak secara detail mengatur tentang transplantasi ginjal. Hanya disebutkan misalnya pada pasal 64 ayat 2 bahwa tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial. Praktik ini pun kian marak dengan munculnya anggapan di masyarakat bahwa ginjal bisa menjadi sarana untuk mendapatkan banyak uang secara instan. Kelompok masyarakat ekonomi lemah yang memang menganggap menjual organ tubuh dapat membantu dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi apa yang terjadi? Data di India misalnya menyebutkan bahwa 84 persen pelaku donor tersebut setelah mendonorkan organ tubuhnya mereka harus menghabiskan sisa hidupnya dengan penyakit. Mereka tidak bisa lagi hidup normal dan bahkan itu semakin menurunkan pendapatan keluarga mereka. Lalu, apa sebenarnya resiko yang mengintai dari transplantasi ginjal yang tak sesuai prosedur? Saksikan di Anyus File segmen selanjutnya. Kalau tidak salah lebih dari 15 kali tes dilakukan dan setiap tahapan harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa tes sebelumnya itu dinyatakan berhasil. Terima kasih telah menonton!